Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi syadikom disini Apa kabarnya teman-temanku sekalian Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Oke di tutorial kali ini saya akan Membagikan cara membuat bootable Windows atau Alat penginstall Windows Menggunakan flash disk ya Jadi pada intinya Dalam satu flash disk ini Ada banyak Windows yang bisa Dipasang ya Jadi bagaimana cara membuatnya Simak terus video ini dan Yang belum subscribe bisa Mohon di subscribe ya Terima kasih Let's go Oke yang pertama-tama silahkan buka browser kalian Jadi disini kita akan Mendownload Iobootnya ya Jadi untuk di browsernya Ketikan aja Ioboot dan akan muncul tampilan yang bisa Di download ya Jadi Tampilan yang muncul Pilih aja di bagian sebelah atas Untuk mendownloadnya Selanjutnya untuk mendownload Silahkan klik pada Ioboot yang bergaris bawah ya Tulisannya Seperti yang saya beri tanda panah Silahkan klik ya Oke akan muncul seperti ini ya Silahkan klik download di Ember Bornebiro Untuk mendownloadnya Oke setelah terdownload Tahap selanjutnya yaitu Menyediakan USB flashdisknya ya Seperti ini saya Tancapkan Flashdisknya Sebagai wadah Untuk menyimpan nanti File USB boot Selanjutnya kita menuju Aplikasi Iobootnya Yang tadi yang sudah kita download Kemudian klik Dua kali ya Untuk menjalankan Aplikasinya Ini kita tutup dulu ya Oke Oke tampilannya Seperti ya Aplikasinya Disini bisa kita lihat ya USB flashdisknya Sudah terdeteksi ya Secara otomatis Jadi jika kalian ingin Atau punya Tempat atau wadah yang lain Bisa diganti ya disini Flashdisknya Jadi selanjutnya Kita lakukan checklist ya Pada bagian format Ke VAT32 Kita lakukan checklist Jika muncul seperti ini Klik Oke aja ya Peringatan seperti ini Klik oke Setelah itu Klik partisi otomatis Selanjutnya Jika muncul seperti ini Klik Atau kita checklist Pada bagian VAT32 Dan NTFS Kemudian Jika muncul Peringatan seperti ini Langsung klik Oke Selanjutnya Klik NTFS Kemudian klik Oke Jika muncul peringatan Klik oke Selanjutnya disini Kita akan menunggu ya Karena Ini sementara Melakukan proses Pembuatan bootable Di dalam flashdisknya Jadi kita tunggu Sampai selesai Terima kasih Terima kasih. 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 Sekarang kita tinggal memasukkan file ISO Windows yang sudah kita download dari Google. Jadi untuk mendapatkan file ISO-nya silahkan cari di Google Chrome atau di browser kesayangan kalian. Untuk cara memasukkan file ISO-nya yang sudah kita miliki, yang pertama yaitu kita klik tab integrasi. Selanjutnya di bagian pilih paket di bagian Windows, kita pilih Windows disini ya. di sampingnya, di sampingnya kita pilih Windows 7.0, dan server seperti ini ya. langkah selanjutnya disini. Langkah selanjutnya disini disini kita klik untuk memasukkan file ISO yang sudah kita miliki ya. di sini. Di sini saya akan memasukkan file ISO-nya ya. oke ini. klik di bagian file ISO-nya lalu klik OK. Jika muncul seperti ini, klik OK. Sementara melakukan pengkopian ya ke dalam ioboot. Selanjutnya apabila muncul tampilan seperti ini, kalian bisa ubah nama filenya nanti ya. tapi disini saya biarkan aja. langsung klik OK aja. dan kita tunggu sementara mengekstrak. kita tunggu sampai 100%. selamat menikmati. 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 file iso yang lain misalnya windows 7 windows 10, windows 11 silahkan lakukan langkah-langkah sesuai yang kita lakukan yang pertama ya sobat untuk memasukkan file iso yang lain dan sesuaikan dengan kapasitas flash disk kalian oke klik ok dan disini flash disk untuk windows, untuk menginstall windows kita sudah selesai ya jadi demikian cara membuat flash disk bootnya ya sobat dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan apabila ada pertanyaan atau kata-kata yang kurang jelas di video ini silahkan ditanyakan di kolom komentar ya sobat oh iya bagi kalian yang belum melakukan subscribe silahkan subscribe ya sobat untuk mendapatkan informasi terkait tutorial komputer dan akhir kata saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax